Wali kota Bandar Lampung, Eva Duyana akan melakukan pendataan ulang tenaga kontrak sementara atau TKS di lingkup pemerintah kota setempat. Hal itu terungkap saat dirinya melakukan inspeksi mendadak atau sidak di gedung pelayaran satu atap Pemkot Bandar Lampung selasa pagi. Menurut Eva Duyana, dalam sebuah instansi tidak masalah apabila jumlah TKS sedikit namun efektif ketimbang banyaknya pegawai namun tidak produktif. Dalam pantauan, wali kota perempuan pertama di kota Tapis Berseri itu memantau sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintahan setempat. Dalam sidaknya, Eva memastikan pelayanan yang diberikan pegawai pelayanan dinas kependudukan dan pecatatan sipil atau disduk capil lebih ramah, nyaman, cepat, dan akurat. Mungkin harus lebih fleksibel, lebih ramah, lebih kekeluargaan. Karena kan semua keluarga masyarakat harus kita layani dengan baik, terutama programnya Bule Eva, terutama dengan Pak Wali Kota yang terlebih dahulu. Itu kan untuk pelayanan kita harus baik. Dari capilnya, dari semuanya nih, semua pelayanan harus baik-baiknya. Kita akan membawa keluarga kepada PNS atau Honor, lakukanlah yang terbaik untuk warga masyarakat pada Bandar Lampun. Kemudian Eva juga memantau situasi di beberapa OPD lainnya, seperti Dinas Penanaman Modal, Pelayanan, dan Terpadu Satu Pintu atau DMPTSP, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tera atau BPKAD dan BPPRD. Henry Yansah melaporkan.